Pemirsa Jelang Arus Mudik Lembaran 2024 PT PLN Persero telah menyiapkan sebanyak 64 unit EF Charger di 38 titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di sepanjang ruas jalan Tol Trans Sumatera, Jawa. Penyediaan EV Charger ini guna memberikan pelayanan prima bagi calon pemudik yang menggunakan kendaraan listrik. Jelang Arus Mudik Lembaran 2024 PT PLN Persero telah menyiapkan sebanyak 64 unit EV Charger di 38 titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di sepanjang ruang jalan Tol Trans Sumatera, Jawa. Saat ini akan ditambah 100 unit SPKLU baru untuk memfasilitasi masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik saat mudik lebaran nanti. Untuk PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat saat ini sedang membangun 25 titik lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di sejumlah ruas Tol Cikampek, Cipularang, dan Cipali. PLN Purwakarta pun ikut andil dalam penambahan 100 SPKLU ini dengan membangun 8 SPKLU di ruas Tol Cipularang dan ruas Tol Cipali. Ditargetkan SPKLU ini rampung sebelum tanggal cuti bersama mudik lebaran 2024. Saat ini PLN UD Jabar sedang membangun 25 stasiun pengisian kendaraan listrik umum di sejumlah ruas Tol Cikampek, Cipularang, dan Cipali. Upaya ini selain untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik yang menggunakan kendaraan listrik, juga untuk mewujudkan visi PLN yaitu Seronet Emission pada tahun 2060. Dengan adanya penambahan SPKLU ini, pemudik yang menggunakan kendaraan listrik melewati ruas Jalan Tol Cipali dan Cipularang tidak perlu was-was lagi kehabisan listrik. Selain untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi calon pemudik yang menggunakan kendaraan listrik, pembangunan SPKLU ini juga sebagai upaya PLN dalam menghadirkan energi ramah lingkungan untuk mewujudkan visi PLN Zero Net Emission pada tahun 2060.